Hai Assalamualaikum semuanya balik lagi di channel aku Amalia Kurnia jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial hijab yang udah banyak banget di request sama kalian semua yaitu tutorial hijab buat kalian yang punya wajah bulat ataupun bibi cabi nah disini aku bikin gaya hijabnya dari hijab pasmina terus aku bikin dua versi gaya hijab yang menurut aku ini gayanya itu yang gaya pertama itu kurang cocok buat kalian yang punya wajah bulat sementara yang kedua itu lebih cocok padahal dua gaya ini tuh hampir mirip jadi makanya kalian pantangin terus aja videonya biar kalian bisa paham gaya hijab yang cocok buat kalian dan sekarang langsung aja kita ke tutorialnya nah sekarang kita mulai ini gaya yang pertama gaya yang pertama ini sebenernya gayanya biasa banget banyak banget yang maka tapi kalau menurut aku gaya hijab yang pertama ini kurang cocok buat kalian yang punya wajah bulat ataupun bibi cabi karena apa? coba kalian perhatikan cara aku melipat pasmina nya disitu disitu aku melipat pasmina nya sisi yang bagian panjangnya itu aku lipat sedikit ke dalam terus habis itu langsung aku pakein ke modelnya nah kalau kalian cara melipat hijab pasmina nya kayak gitu terus kalian langsung pake itu yang ada nanti bentuk hijabnya itu bakalan secara otomatis ngikutin bentuk wajah kalian jadi yang ada nanti look hijabnya bakalan tetep keliatan wajah kalian itu bakalan tetep bulat dan juga bibingnya cabi karena apa? karena dia tidak nge-shape tidak nge-define wajah kalian supaya keliatan lebih tirus nah tapi kalau kalian pengen pake gaya hijab yang kayak gini tenang aja aku punya solusinya jadi nanti gaya hijab ini akan sedikit dimodifikasi supaya keliatan lebih cocok dipake buat kalian yang punya wajah bulat ataupun pipi cabi nah kalian bisa lihat sendiri kan seperti yang aku bilang tadi kalau pake gaya hijab kayak gini yang ada kepala kalian dan wajah kalian itu malah semakin keliatan bulat dan gak enak banget untuk dilihat dan sekarang kita ke gaya yang kedua nah gaya yang kedua ini hampir sama dengan gaya yang pertama cuman sedikit dimodifikasi jadi di bagian depannya ada kayak semacam topinya gitu jadi bisa nge-define wajah kalian dan bisa keliatan lebih tirus nah kalian bisa lihat untuk cara ngelipat hijabnya ini step awalnya aku ambil salah satu ujungnya terus aku lipat segitiga kecil ke dalam gitu jadi kayak kalian kalau kalian mau pake hijab segi 4 nah habis itu kalian pakein nah kalau kalian pakenya kayak gitu itu akan secara otomatis nanti di bagian depannya dia akan membentuk kayak topi gitu loh nah karena itu juga nantinya wajah kalian jadi keliatan lebih lebih tirus dan gak keliatan bulat kayak yang di gaya hijab yang pertama jadi nanti hasilnya pun akan jauh lebih enak untuk dilihatnya terus ketika kalian pake jarum pentul di bagian bawah dagu itu juga jangan terlalu ke belakang tapi agak dibawa ke depan supaya bisa nutupin bagian pipi kalian yang cabai emang sih gak seberapa ketutup tapi at least itu jauh lebih enak dilihat dibandingkan gaya hijab yang pertama nah untuk step yang selanjutnya itu sama aja sisi yang panjangnya tinggal dibawa ke atas dilingkarin terus habis itu nanti dipenitiin udah sesimpel itu jadi dua gaya hijab ini tuh sebenernya tuh hampir sama tapi yang pertama menurut aku itu jauh bikin wajah kalian keliatan lebih bulat dibandingkan gaya hijab yang kedua jadi saran aku kalian kalau mau pake hijab asmina hati-hati triknya dari aku di step awalnya step awalnya cara ngelipatnya mendingan kayak yang aku bilang jadi kalian bikin bentuk segitiga kecil gitu dan untuk step selanjutnya kalian bisa modifikasi lagi dengan cara kalian sendiri selamat menikmati nah ini udah selesai gaya yang kedua keliatan lebih enak kan ya dilihatnya bagian depannya keliatan wajah kalian jauh lebih tirus dan bentuk kepala kalian pun gak keliatan jadi yang kayak bulat banget gitu kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya antara gaya yang satu dan gaya yang kedua menurut aku gaya yang kedua jauh lebih cocok buat kalian yang punya wajah bulat ataupun pipi cabi padahal gayanya ini hampir sama tapi dengan sedikit modifikasi bisa ngerubah look wajah yang tadinya keliatan bulat jadi lebih tirus nah jadi segitu dulu tutorial kali ini semoga videonya bermanfaat untuk kalian jangan lupa like video ini terus komen di bawah dan sampai ketemu di video aku berikutnya bye bye wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax